Hai assalamualaikum balik lagi ya di channel catri deh teman-teman pagi ini saya mau ngetes ya ngetes si digicin ini digicin 3s ya menggunakan dji o3 jadi ini mau aku tes karena ini terakhir sempat aku terbangin ya ketika mutik dan memang masih ada beberapa isu yang belum sempat saya nge-fix ya jadi ini kebetulan saya ada waktu untuk nge-fix si digicin nih jadi am isunya itu ada sedikit jelo guys terutama kalau misalkan disini matahari trik nih kayak sekarang nih Nah itu biasanya ada muncul jelo nah ini mau aku coba yang pertama aku mau coba ganti propellernya dulu jadi propellerin sebelumnya ini pakai ini ya eski prop empat blade sementara yang aku ganti ini pakai yang tiga blade ini propeller punyanya sih mobula 8 ya game fan 2 inch 2023 ya kalau nggak salah nah terus ini aku mau cobain aku ganti apakah bisa hilang jelonya kebetulan ini matahari juga lagi terik ya di pagi hari kita coba nanti terbang melawan matahari kita coba tes apakah nanti akan jelo kalau misalkan masih jelo Oke mungkin dituningannya atau mungkin didudukan kameranya jadi kita lihat cek satu persatu ya permasalahannya ada dimana kita langsung coba kita terbangin aja Oke kita langsung mulai aja kita coba terbang ya di depan rumah ini tidak disarankan ya buat pemula terutama jadi terbang di atas genteng seperti ini ini alasannya saya lakuin ini karena saya males guys untuk nyari lapangannya buat menerbangin drone ya jadi kalau kalian masih pemula jangan coba-coba menerbangin di atas genteng seperti ini ya takutnya bukan karena jatuhnya ntar nimpah orang tapi lebih ke arah kalau misalkan kalian dan crash itu susah banget guys untuk diambilnya Oke ini udah beberapa detik ya terbang dan saya lihat sih enggak ada jelo walaupun melawan matahari seperti ini ini kondisi di jam 8 sampai jam 9 pagi ya jadi mataharinya juga udah muncul dan lumayan terik kita akan coba muter-muter aja disini karena ini tujuannya hanya untuk ngetes ya Apakah ada jelo di hasil DVR kamera DJI O3 kalau aku lihat dibandingkan dengan sebelumnya ya yang menggunakan propeller lama untuk propeller yang baru ini terlihat lebih nggak ada jelo ya daripada propeller yang lama jadi ini baru cek yang nomor satu aja udah lumayan mengurangi jelo jadi bukan bukan karena tuningan bukan karena mount kamera jadi ini mungkin ya karena memang ada props yang bengkok atau kendor ya jadi kalau misal diganti dengan propeller yang bagus hasilnya itu memang pengaruh guys Oke kita balik lagi ke pengetesan penerbangan kali ini ini berarti udah lumayan oke ya kalau menurut saya ya tinggal nanti kita tes di matahari yang lumayan terik ya daripada pagi hari mungkin jam 12 siang kita coba terbang agak tinggi kita cek apakah ada vibrasi atau ada ketaran dan sepertinya sih secara tuningnya sih udah oke ya ini kita lanjut muter-muter aja disini sampai baterainya nanti tinggal sedikit Oh ya untuk footage yang kalian lihat ya sekarang ini ini adalah hasil DVR dari DJI O3 dan udah di stabilisasi dengan Jaro Pro dan hasilnya seperti ini guys kira-kira menurut kalian seperti ini oke apa enggak nih Oke kita muter aja sedikit kita akan coba landing ya karena baterai udah mulai habis kita landing kita coba pelan-pelan oke oke kita landing sekarang oke guys tadi udah kita coba terbangit ya dan kalau dilihat di Google sih udah lumayan nggak terlalu jeloh ya jadi cuman dengan ganti propeller ini udah lumayan mengurangi jeloh tinggal sekarang kita nanti coba ya kalau misalnya diterbangkan di bener-bener trek ya misalkan di jam 12 siang karena ini masalahnya kalau yang pakai naked O3 ini enggak bisa dikasih indi filter ya agak susah ya kalau misalkan di naked seperti ini jadinya ya mesti ya satu-satunya cara harus nurunin ISO-nya sampai yang benar-benar minimum cuman ya resikonya biasanya masih tetap jeloh sih oke paling videonya itu aja dari saya thank you udah melihat videonya sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya terima kasih dan wassalamualaikum sub indo by broth3rmax